Dan kedua, pengusaha tekstil pada saat itu, 60% juga orang hosya, juga Lim Siu Leong. Dan kalau cerita pengusaha di dalam soal pemakanan, Pak Lim juga mempunyai pabrik terigu. Dan di Indonesia ini pengusaha pembangunan, bahan pembangunan, semen, besi juga orang hosya. Jadi saya pikir ada... Gini, aduh Pak, maaf. Enggak semua itu mengerti hosya itu apa, sebetulnya. Hokya adalah satu kabupaten di provinsi Hokkien. Nah Pak Tenengking ini adalah orang hosya ini. Temannya Pak Lim Siu Leong ini. Maka saya pada satu hari... Bapak sendiri hosya bukan? Saya bukan, saya hingwa. Sebelahnya. Sebelahnya, ya. Maka dengan demikian ini, saya rela meninggalkan penimbang yang sudah besar. Dan saya masuk ke dalam Bank Sentral Asia. Pada saat itu sedang di-score. Dan hanya 27 pegawai. 27 pegawai. Asetnya kira-kira tidak lebih dari 2 juta USD equivalent. Tapi saya berani meninggalkan penimbang dan kemudian saya masuk ke dalam BCA. Itu sebetulnya, waktu Anda dengan Bapak mengambil keputusan itu, itu apa pertimbangan Anda? Apakah itu lebih banyak ke rasio atau lebih banyak ke intuisi? Saya merasa bahwa kalau bank ingin besar, harus menjadi clearing center. Clearing center di luar Bank Indonesia. Dan oleh karena itulah, saya pikir mulai dari 5 jurusan industri ini untuk dikembangkan. Dan saya menghabiskan A16 tahun di dalam Bank Sentral Asia, telah meraih 86 industri adalah di dalam Bank Sentral Asia. Sehingga Bank Sentral Asia sebenarnya sudah menjadi bank clearing di luar Bank Indonesia. Dan saya butuh waktu berapa Pak? Saya butuh waktu 16 tahun. 16 tahun. Dan pada saat itu Bank Sentral Asia juga saya memposisikan diri sendiri sebagai nostril center. Sampai sekarang juga clearing valuta asing di Indonesia ini melalui nostril Bank Sentral Asia. Nah, kemudian Bapak berhasil membesarkan Bank Sentral Asia. Ditinggal. Iya. Saya sekian puluh tahun itu terus berjual di dalam banking, tujuannya itu adalah ingin supaya menjadi bank yang paling besar, bank yang paling besar. Jadi saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri. Dan kalau cerita banking ini mungkin yang pertama saya terima kasih kepada ayah saya, yang kedua saya terima kasih kepada Pak Guru Loh itu saya, dan ketiga saya harus terima kasih kepada istri saya, ada di sini. Ini sekiranya saya kira penting sekali untuk saya sebut di sini. Waktu saya sebagai CEO Bank Buwana, tiba-tiba satu hari ada satu nasabah membawa empat batang emas kasih sama saya, tanpa syarat. Saya gembiranya bukan main, oleh karena saya seumur hidup tidak pernah lihat emas batangan itu. Saya langsung ambil emas itu, bawa pulang menunjukkan kepada istri istri, wah saya punya emas sekarang. Istri saya tanya, emas dari mana? Saya bilang, ada satu nasabah memberikan pada saya. Dia bilang, ini kalau terima emas ini, berarti you telah menjual, you punya kebebasan kepada nasabah ini. Dan you tidak akan ada kebebasan, ini terlalu bahaya. You harus sekarang ini kembalikan kepada orang. Dia insip untuk kembalikan. Dan akhirnya saya kembalikan emas kepada pemilik. Dan dengan satu persiliwa ini, saya mulai menyadari bahwa banking ini, bisnisnya adalah tidak gampang. Itu godaannya terlalu besar, terlalu banyak. Dan itu yang menyadarkan Bapak antara lain adalah Ibu Muhtar. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Di dalam sejarah perbankan saya ini, banking bisnis saya ini, saya selalu memikirkan apakah saya harus menjadi satu bankir yang baik atau satu bankir yang sukses. Yang sukses. Bankir yang baik atau bankir yang sukses? Bankir yang sukses itu adalah siap uang kredit yang diberikan itu, saya tidak mau tahu. You mau dijadikan pabrik rokok, tahu you mau jadi kasino dan sebagainya, smogel dan sebagainya, saya tidak perlu tahu. Yang penting adalah you punya jaminan cukup, you berani bayar bunga yang lebih tinggi, saya untung besar, itu sukses. Kalau bankir yang baik ini adalah selalu harus memikirkan bagaimana meringankan beban nasabah. Bank Indonesia tolong diperhatikan apa yang di ucapkan beliau ini. Dengan meringankan beban nasabah ini, sehingga nasabah ini bisa berkembang dengan baik, maka dia bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak. Dan dia bisa membayar pajak yang banyak. Inilah yang saya jalankan. Bukan main, Pak Motar. Ya, tepuk tangan dulu, perhatikan luar biasa sekali. Begini, saya dari tadi kan mendengar semua bahwa Bapak itu seorang pengusaha, Bapak itu seorang intelektual, Bapak seorang filantrop, semua. Tapi setelah saya mendengar ini, Bapak ternyata malah di atas segala-galanya. Wah tidak, Pak. Saya yang ngomong, Pak. Bapak nggak mungkin ngomong itu, Bapak terlalu. Nah, begini Pak, menurut saya dan hadirin, menurut saya beliau ini seorang pemikir dan seorang filosof, seorang yang memikirkan bagaimana hidup ini dilangsanakan secara baik. Tadi yang beliau ucapkan bukan hanya bangkir yang sukses atau bangkir yang baik, tapi itu bisa diterjemahkan. Jadi manusia yang sukses dan manusia yang baik. Maka tepuk tangan untuk Bapak Muda Riyad.